IBL musim 2020 dipastikan bergulir 10 Januari 2020 tanpa juara bertahan IBL musim 2019 klub Stapak Jakarta. Hal ini disampaikan usai jajaran pengurus IBL mengadakan rapat rutin bersama perwakilan klub, manajer dan pelatih timnas basket serta perbasi. Direktur utama IBL, Junas Mira Diarsyah menyatakan telah memberikan solusi kepada Stapak Jakarta, diantaranya dengan menggunakan program rookie. Namun solusi yang ditawarkan tetap tidak mengubah keputusan Irawan Haryono, pemilik Stapak Jakarta, untuk absen pada IBL musim 2020. Dan hari ini kita sudah memberikan berbagai macam solusi yang dapat ditawarkan kepada klub Stapak. Mulai dari adanya program rookie, kemudian ada pemain yang dapat dibawa oleh masing-masing klub, kemudian juga jumlah pemain asing akan ditambah. Jadi sebetulnya dari sisi jumlah pemain bisa mencukupi. Sementara itu Irawan Haryono atau yang biasa di Sapa Kim Hong menilai tak ada yang disalahkan soal mundurnya Stapak Jakarta. Irawan mendukung penuh sebagian pemainnya untuk mengikuti seleksi pada Timnas Basket Indonesia. Solusinya itu buat saya tidak menyelesaikan semuanya. Saya tidak mau satu, mengganggu Timnas, merugikan Timnas. Kedua, saya tidak mau gara-gara saya memaksakan harus main dan pemain saya nanti tidak kepilih. Karena kepentingan Tim Stapak, saya melihatnya bahwa Timnas ini harus kita, kepentingan kita nomor satu untuk semua kalangan orang basket. Karena saya berprinsip, Mr. Kustoro bisa datang ke Indonesia itu terima kasih benar saya. Kaget saya dia mau pegang Indonesia. Stapak mendukung enam pemainnya yang dipanggil dalam seleksi Timnas Basket Indonesia. Lima pemain diantaranya, Kaleb Ramoth, Meijoni, dan Abraham Damar. Satu untuk Timnas 3x3, Rizky Effendi. Serta dua pemain yang pensiun, Okiwira dan Fandi Andika. Rinin Taniken, Misbahul Munir, Kompas TV Jakarta.